Menanggapi temuan masyarakat antikorupsi atau MAKI terkait foto yang menunjukkan Lukas NMB tengah bermain judi di beberapa kasino. Pihak kuasa hukum mengatakan bahwa kasus tersebut tidaklah termasuk dalam ranah KPK. MAKI dinilai telah melakukan penggiringan isu lain dalam kasus yang menjerat kliennya. Tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB menanggapi temuan masyarakat antikorupsi atau MAKI terkait foto Lukas NMB sedang bermain judi di beberapa kasino. Menurut jurubicara Gubernur Papua, Emery Vaidarus, perkara awal yang dihadapi kliennya menyangkut pidana gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Pihaknya menyatakan harus fokus terhadap masalah tersebut. Untuk yang disebarkan oleh MAKI itu kita tidak tahu komentar terlalu jauh. Karena kita fokus kepada apa yang telah disatakan kepada Bapak Gubernur. Karena ini sangat rawan. Misalkan bahwa Bapak Gubernur oleh KPK adalah gratifikasi 1 miliar. Dan itu yang sedang difokuskan untuk dicari solusinya, dikomunikasikan agar beliau bisa memberikan keterangan setelah dua hal tadi disatakan oleh kuasa hukum. Pertama kesehatan dan kedua adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menjaga rumah beliau. Sementara itu menurut Stefanus Roy Renning, selaku kuasa hukum, kasus yang disiti KPK terhadap kliennya adalah delik pidana khusus, bukan perjudian. Pak Lukas itu penatapan tersangkanya kan korupsi. Kalau MAKI itu kan dia menggiring kepada delik 303, judi. KPK itu tidak bagian dari urus-urus judi. Itu delik umum, itu wilayahnya Bar Eskrim. Saya melihat bahwa mereka berusaha untuk menggiring isu lain. Persoalan judi di luar negeri, saya kira semua tahu, semua kita tahu, menjadi rahasia umum. Teman-teman kita banyak juga yang main di sana. Di sana judinya legal. Sehingga sanksinya di Indonesia adalah sanks apa? Sanks sosial, sanks moral, bukan sanks hukum. Jadi tidak perlu kita bertarung di situ, karena di Indonesia tidak bisa diselidiki, karena ini adalah sanks sosial. Kasus Gubernur Papua Lukas NMB terus berkembang, usai ditetapkan sebagai tersangka. Potret dirinya terekam kamera sedang bermain judi di kasino luar negeri menjadi sorotan. Sejumlah negara diketahui menjadi lokasi Lukas NMB bermain kasino, yakni di Filipina, Malaysia, dan Singapura. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Ramarona Dona, Wildan Aulia, melaporkan.